Pada saat pemeriksaan on-site, itu kita melihat demikur, atau mungkin deposan, kagungan, dan itu kita yakinkan dengan ponder spot, itu kita yakinkan bahwa itu fiktif atau tidak. Nah, maksudnya begini, ketika orang itu kan agak cemas, misalkan, mau minjem di ke bank, Oh, nyampak karyo ya. Terus? Iya. Semangatnya bagus sekali, coba dulu. Oke. Jadi, kalau Belanda harus bagi checking, nah ini seperti apa sih yang namanya bagi checking-nya? Bagi checking itu, kalau di Bank Indonesia, itu namanya sistem informasi debitur. Jadi, sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia atas dasar laporan dari bank. Nah, itu nanti bank-bank itu setiap bulan lapor, dan apabila tidak melaporkan itu hanya kena sanksi yang cukup berat, berupa terguna ataupun pencoba sanksi dasar laporan dari bank. Nah, itu hasilnya nanti yang akan di... akan di... Jadi, ada sistem yang bisa diambil oleh bank untuk melihat debitur itu ketika dia akan mengajukan kredit. Khususnya Bapak mengajukan kredit, nanti banknya akan melihat, karena BIN mempunyai sistem itu. Iya, iya, iya. Nah, nanti sebetulnya... Jadi, sebetulnya Bapak ada macet, gitu kan. Bukan ditelan, sampai kehalasan, disumpah. Iya, iya, iya. Nah, soalnya begini, ada pasus kemudian kita, Pak Rw. Jadi, hanya gara-gara kredit, Pak. Beliau, Pak, sudah berlumah, sih. Tetapi, pernah nunggu, pernah nunggu. Hanya, besarnya 50 ribu. Ketika dia meminjam untuk A, B, dan C, ternyata tidak lolos BD checking, karena BD. Nah, akan gara-gara 50 ribu, gitu. Itu, untuk mengeklirkan itu bagaimana? BD checking itu, sebetulnya disiapkan untuk menanggalkan keputusan bagi bank. Iya, iya, iya. Sama-sama.